Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali lagi di video pembelajarannya Bu Sofi Nah untuk kali ini Bu Sofi akan mengajak kalian untuk mempelajari kembali materi bahasa Arab Nah materi apakah yang akan Bu Sofi sampaikan kali ini Baiklah anak-anak simak terus videonya Bu Sofi sampai akhir nanti Supaya bisa memahami apa yang akan dijelaskan Bu Sofi Baiklah Bu Sofi akan membahas materi bahasa Arab kali ini Yaitu tentang penggunaan kata ma dan kata man Yaitu penggunaan pada kalimat tanya Nah bagaimanakah cara penggunaan kata ma atau kata man tersebut Nah simak penjelasan Bu Sofi berikut ini Selain kata ma dan juga man Bu Sofi akan mengingatkan kembali sedikit tentang kata hada dan hadihi Yang mana nanti ada hubungannya dengan kata tanya man Kata hada jika digunakan untuk orang itu digunakan untuk orang laki-laki Contoh hada Ahmad Hada Ustadun Dan jika digunakan untuk benda atau hewan Digunakan pada kata yang di akhir tidak ada huruf tak bulat Seperti contoh dalam gambar itu penulisan tak bulat Contohnya Hadha Kitabun Hadha Filun Sedangkan untuk hadihi Jika digunakan untuk orang Digunakan untuk orang perempuan Contoh hadihi Dan jika digunakan pada benda atau hewan Digunakan pada kata yang di akhir ada tak bulat Contoh Hadhi Hakibatun Hadhi Bakorotun Untuk selanjutnya Kata tanya Yaitu ma dan man Untuk orang menggunakan kata man Contoh Untuk orang laki-laki Man hadha Sedangkan untuk orang perempuan Man hadhi Dan jika untuk menanyakan benda atau hewan Menggunakan kata ma Contoh Yang di akhir tidak ada tak bulat Mahada Dan yang di akhir ada tak bulat Mahadihi Berikut ini Contoh Penggunaan Kata ma Dan kata hadha Juga hadihi Yaitu Mahadaya Ahmad Hadha Kolamun Mahadihi Ya Aisyah Hadihi Suratun Mahadaya Ahmad Hadha Takwimun Mahadihi Ya Aisyah Hadihi Saatun Mahadaya Aisyah Hadha Kitabun Mahadihi Ya Aisyah Hadihi Hakibatun Nah disitu telah digunakan Hadha untuk kata Yang di akhirnya tidak ada tak bulat Dan hadihi Dan hadihi pada kata yang di akhirnya ada tak bulat Disitu menggunakan ma Karena benda Begitu pula jika penggunaannya pada kata hewan Contohnya Mahadihi Ya Ahmad Hadihi Pakorotun Sapi Dan mahadaya Ahmad Hadha Filun Mahadihi Ya Aisyah Hadihi Mahadaya Aisyah Mahadaya Aisyah Hadha Jamalun Mahadaya Aisyah Hadha Samakun Untuk selanjutnya Jika digunakan untuk menanyakan orang Maka kita menggunakan kata man Contohnya Contohnya Seperti yang kalian lihat Titik-titik ada tanda tanya Lalu ada kata Hadha Ahmad Berarti bertanya Nah kalian pilih Alif Ba Atau Jim Karena menggunakan Karena untuk orang Maka kita bertanya menggunakan kata man Yaitu Man hadha Yang Jim ya Dan yang bawah berikutnya Hadihi Ustadzatun Karena perempuan Maka disitu yang kita pilih Adalah Ba Yaitu Man hadhi Karena perempuan menggunakan hadhi Namun jika laki-laki menggunakan hadha Untuk selanjutnya Jika ada pertanyaan Seperti yang barusan Namun untuk benda Ada titik-titik Lalu tanda tanya Dan ada kata hadha daftarun Karena benda Maka kita menggunakan kata ma Karena daftarun tidak ada tak bulat di akhir Maka menggunakan hadha Jika dipilih antara alif, ba, dan Jim Maka yang benar adalah alif Yaitu kata ma hadha Mahada hadha daftarun Seperti itu Begitu juga yang di bawahnya Karena disitu ada tak Pada kata mimsa hatun Maka menggunakan hadihi Hatun adalah benda Yaitu penghapus Maka menggunakan kata ma Dan jika dipilih antara alif, ba, dan Jim Yang betul adalah ba Yaitu kata ma hadihi Jika ditanyakan Diterapkan ma hadihi Hadihi mimsa hatun Apa ini Ini penghapus Itu artinya Perlu saya sampaikan disini Bahwasannya kata ma Artinya adalah apa Sedangkan kata man Artinya siapa Maka dari itu Untuk menanyakan benda Kita menggunakan kata ma Sedangkan untuk menanyakan orang Kita menggunakan kata man Sedangkan hadha dan hadihi Seperti video bu Sofi Yang lalu Sudah bu Sofi sampaikan Bahwa kata hadha dan hadihi Artinya adalah ini Alhamdulillah demikian tadi Materi bahasa Arab Yang disampaikan bu Sofi Yaitu tentang penggunaan Kata tanya Pada kalimat tanya Dalam bahasa Arab Baik itu Menanyakan benda Maupun menanyakan orang Nah Bagaimana semuanya sudah paham? Alhamdulillah Semoga semuanya bisa memahaminya Nah baiklah Saya rasa sampai disini dulu Pembelajaran bahasa Arab Yang disampaikan Bu Sofi Sampai jumpa kembali Di pembelajaran bahasa Arab Berikutnya Dan juga di pembelajaran-pembelajaran Bu Sofi yang lainnya Nah Sampai jumpa Semoga bermanfaat Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton